Sejumlah alumni SMK Pelayaran Wira Samudera tertunduk saat mereka diminta untuk bertemu dengan pihak Yayasan Pendidikan Pembangunan atau YPP dan Kepala Sekolah SMK Pelayaran Wira Samudera. Pasalnya, mereka merupakan taruna SMK Wira Samudera yang dahulu mendemo sekolah mereka tersebut. Mereka demo dan menuntut sekolah mereka dengan beberapa tuntutan, namun ternyata apa yang mereka lakukan adalah salah karena demo itu merupakan provokasi dari pihak-pihak yang ingin menguasai SMK Wira Samudera dengan cara yang licik dan memfitnah pihak YPP serta Kepala Sekolah. Bendahara YPP Sugiyarto yang ikut menemui para alumni meminta agar mereka yang dulu menjelek-jelekan sekolah mereka kini harus meluruskan berita-berita yang salah. Sehingga nama baik sekolah akan kembali bersih. Ini ada beberapa taruna yang tadi sudah datang dan ini kita klarifikasi. Mereka menyampaikan kalau berita-berita yang kemarin sudah disampaikan dari demo itu ternyata keliru. Dan ini anak-anak siap mau membantu mengklarifikasi pada teman-temannya yang kemarin mendapatkan informasi yang keliru. Sementara itu, Abidin, salah satu alumni yang dulu ikut demo menyampaikan penyesalannya dan dia berjanji akan membantu memajukan mantan sekolahnya tersebut. Pertama, saya minta maaf kepada pihak sekolah atau penjelasan karena dulu saya melakukan sesuatu yang keliru atau demo atau yang lain. Karena saya dulu waktu itu, saya tidak mendapatkan informasi yang secara benar atau yang lain. Di sini saya mesal dan meminta kepada pihak sekolah dan setelah ini saya akan berusaha memberikan informasi yang jelas, yang benar. Dan saya akan berusaha membantu memajukan almamater saya, Wira Samudera. Pihak yayasan dan staf SMK pelayaran Wira Samudera berjanji tidak akan menyulitkan para alumni saat mereka mengurus berkas yang sangat diperlukan untuk melanjutkan kerja dan studi mereka. Walau sudah difitnah dan didemo, pihak yayasan dan pihak sekolah tidak menaruh dendam sedikitpun kepada para alumni tersebut.